TNI Manunggal Membangun Desa Khususnya Program Percepatan Pembangunan di Wilayah Pedesaan Dan Wilayah Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pelaksanaan TMMD ke-114 tahun 2022 kali ini Ditutup oleh Kepala Staff Angkatan Darat Jenderal TNI Dr. Dudung Abdul Rahman Dipusatkan di Desa Pancajaya, Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Putai Kertanegara, Kalimantan Timur Alhamdulillah saya banyak terima kasih kepada Bapak TNI Sudah kedatangannya ke desa-desa kami Di Kecamatan Muara Kaman Dan banyak terima kasih atas kehadirannya Semoga ke depannya Bapak TNI Saya laku hadir memberikan Bantuan kepada warga Desa Sidomukti Dan Desa Pancajaya ini, Kecamatan Muara Kaman Dan banyak terima kasih Isi ke Bapak-Bapak semoga Bapak ini dipanjangkan umur Bisa ketemu lagi sama warga Desa Pancajaya ini Dan disini Program TNI Menunggal Membangun Desa Dilaksanakan di 50 kota dan kabupaten seluruh Indonesia Dimulai sejak tahun 1980-an Dengan sebutan Program ABRI Masuk Desa AMD Yang pelaksanaannya bersinergi antara TNI, Polri, Pemerintah Daerah, Lembaga Kementerian Dan non-kementerian terkait dengan sasaran fisik maupun non-fisik Program TNI Menunggal Membangun Desa yang telah dimulai sejak tahun 1980-an Dengan sebutan Program ABRI Masuk Desa Setelah melalui berbagai evaluasi dan penyempurnaan program TMMD Yang telah berlangsung selama 42 tahun ini Semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Mengingat sebagian besar wilayah Indonesia merupakan daerah pedesahan Sehingga keterlibatan TNI dalam membangun sarana, prasarana, dan infrastruktur Wilayah masih sangat dibutuhkan Arti kita sebagai sebutan kuat tekan negara memberikan positiflah Kedatangannya Bapak Kasat ke Kalimantan Timur Khususnya Desa Merekaman, Kecamatan Merekaman Saya terinspirasi terhadap Kasat yang datang ke sini Untuk membangun negeri ini Supaya kenimatan untuk desa-desa masyarakat yang ada di sini Artinya Kasat kami angkat jempol lah Usai penutupan TMMD, Kasat memberikan bantuan sembako secara simbolis kepada warga sekitar Turut hadir pada acara tersebut Irjenat, Aster Kasat, Asop Kasat, Pangdam 6 Mula Warman, Wagup Kaltim, dan Rem 091 ASN, dan Bupati Kutai Kertanegara Alhamdulillah sangat membantu dan sangat membanggakan Atas kegiatan anggota TNI di SP Pancajaya atau SP 3 Dari saya pribadi dan teman-teman Kami semua mengucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak TNI Terutama untuk kegiatan yang ada di Pancajaya ini Jadi harapan kami tentunya mudah-mudahan seluruh Bapak TNI selalu berdampingan dengan rakyat Selalu mengisi kesulitan rakyat dan bisa membantu seluruhnya di kawasan NKRI ini Mungkin ada ucapan Bisa Terima kasih Terima kasih Terima kasih